Ambon terus berwenang untuk menjadi kota musik dunia ke-18 Untuk mematangkan kesiapan Ambon sebagai kota musik dunia, Wali Kota Ambon Richard Tohonovesi mengadakan acara Ramatama dan Serin dengan Bekraf serta para musisi nasional asal Meluku yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota mengatakan pertemuan ini guna mematangkan kesiapan kota Ambon sebagai salah satu kota musik dunia ke-18 yang ditetapkan oleh UNESCO. Dijelaskan oleh Wali Kota, rencana menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia sejak tahun 2011 lalu terus berproses di mana pemerintah kota Ambon mendapatkan dukungan penuh dari para wakil rakyat di DPR Kota Ambon termasuk dukungan penuh juga diberikan oleh Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf. Dikatakan Wali Kota, pemenahan terus-menerus dilakukan oleh pemerintah kota Ambon yang digunakan memastikan bahwa kota Ambon layak menjadi kota musik dunia diantaranya membuka studio rekaman bertanggung rakyat internasional di kota Ambon termasuk rencana membuka sekolah musik. Berbagai kegiatan menyangkut dengan musik, kata Wali Kota, digelar hampir di setiap tahun di kota Ambon termasuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Bekraf berupa semendar dan pelatihan tentang pengembangan musik sebagai potensi ekonomi kreatif. Oleh karena itu, sejak dari 2016, dalam sebuah perencanaan antara pemerintah kota dan DPRD dan disupport habis oleh Badan Ekonomi Kreatif, lalu Ambon secara perlahan-lahan tetapi dengan melangkah pasti semakin menuju sebuah kota musik dunia yang diharapkan pada tahun 2019 dapat diwujudkan. Oleh karena itu, hampir dalam setahun beberapa kali dilaksanakan pertemuan untuk mensupport karena kita sadari sungguh bahwa masih banyak hal yang harus kita benahi. Tapi kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dikatakan Wali Kota, beberapa bulan lalu, pemerintah kota Ambon baru saja menggelar Ambonia Internasional Bambu Music Festival 2018 yaitu salah satu kegiatan budaya tahunan yang dikelar melalui platform Indonesia di mana dalam kegiatan tersebut selain membicarakan mengenai musik termasuk karnaval budaya dan konser yang menghadirkan salah satu musisi dunia yakni Oscar Harris.